Intro Kepala Desa Dawung Kejamatan Jogor, Bengawi, Agus Wawansulistianto 38 tahun diperiksa petugas Satreskrim Polres, Bengawi. Kepala Desa itu diduga melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan desa setempat senilai 153.435.000 rupiah bersama seorang perangkatnya Kadimun. Perbuatan kedua pejabat tersebut terkewak berkat adanya laporan dari masyarakat. Kepala Desa dan perangkatnya tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban uang hasil sewa tanah kas desa tahun 2014 sebesar 153.435.000 rupiah. Uang yang seharusnya masuk kas desa itu habis mereka gunakan untuk kepentingan pribadi. Masing-masing Kepala Desa Agus Wawansulistianto sebanyak 123.435.000 rupiah dan perangkatnya Kadimun sebesar 30 juta rupiah. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, petugas menyimpulkan terjadinya tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Kepada petugas keduanya, Kepala Desa berikut perangkatnya mengaku uang tersebut sudah dihabiskan untuk memenuhi gaya hidup mereka sehari-hari. Oleh Saudara Desa sudah dibayar dananya kepada Saudara K. Oleh Saudara K, dana itu tidak dimasukkan ke kas desa tahun 2014 tetapi sebanyak 123.435.000 diserahkan kepada Saudara AWS untuk kepentingan pribadi dan sisanya sebanyak 30 juta itu diambil untuk kepentingan pribadi dari Saudara K sendiri. Sehingga untuk itu, Saudara AWS dan Saudara K telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Subsider Pasal 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti kuitansi sewa tanah kas desa dan buku rekening atas nama Agus Wawan Sulistianto, Kepala Desa, serta Kadimun Perangkat Desa. Saat ini kedua pelaku sudah ditahan dan kasusnya sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Ngawi. Oleh petugas kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya maksimal 5 hingga 20 tahun penjara.